Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam sesi yang kedua, serial tradisional Chinese medicine. Kemarin saya salah nulis, Tiongkok Chinese medicine. Tiongkok ya Chinese. Seaking banyaknya kerjaan, ada bulan Mei saya mabuk jadwalnya. Gak tahu berapa belas kota saya kunjungi dalam bulan Mei. Ini pun baru pulang dari E-News TV, tapping program yang biasa minggu pagi, itu bukan siaran langsung, itu rekaman program Happy Healthy Life. Itu juga ratingnya tinggi sekali. Menurut pihak MNC, sekarang menjadi salah satu program unggulan dengan lebih dari 2 juta pemirsa. Jadi saya juga lagi ngatur jadwal. Mudah-mudahan nanti Pak Gunadi juga bisa ngisi satu hari ke Jakarta, tapping Pak. Itu sekali tapping langsung bisa 4 episode. Kita bisa memberkati jutaan orang. Kalau sudah masuk televisi itu sudah jutaan orang. Sehingga saya ini bukan dokter ya teman-teman. Memang gelar saya di depannya ada DR. D besar, R kecil itu dokter. Tapi karena di televisi programnya Happy Healthy Life, bahas kesehatan terus. Ditanya sama host yang satunya juga dengan jawaban narasumber yang dokter juga sama. Akhirnya kemana pergi kalau saya ketemu di mal, di pelabuhan, di airport, di siapa? Pak dokter, Pak dokter. Saya punya gelar baru dokter. Saya berkali-kali tak jelasin. Saya ini bukan dokter, tapi dokter. Tapi memang mengajar kesehatan, pola hidup sehat. Karena sebagai praktisi kesehatan, memang insinyur saya ini justru memang yang nggak lepas dari kesehatan, yaitu Fakultas Teknologi Pangan dan Gisi, walaupun lebih banyak ke industri-nya. Jadi memang juga nggak lepas dari kesehatan. Tapi bukan dokter, tapi dokter. Nah, malam hari ini, Pak Gede ini dokter, dokter beneran ini. Dokter beneran, tapi melengkapi ilmunya dengan Tiongkok Tradisional Medicine. Nah, ini sudah sesi yang kedua. Jadi saya akan langsung serahkan ke Pak dokter untuk menyampaikan. Bisa 45 menit, bisa 1 jam. Nanti kita tanya jawab sampai jam 9. Kalau banyak pertanyaan bisa mundur lebih lagi. Oke, langsung saya serahkan ke Pak Gunadi Widarsa. Silakan Pak dokter. Terima kasih banyak, Pak Jarot, untuk kesempatannya. Dan selamat malam untuk teman-teman semua, Bapak-Ibu, yang concern untuk hidup sehat. Kita ada dalam komunitas bagaimana tips dan trik untuk melakukan gaya hidup sehat. Ya, sebetulnya itu seperti yang tadi Pak Jarot sampaikan, untuk sehat itu tidak perlu menjadi dokter dulu. Karena kita semua sebetulnya sudah dibekali oleh Tuhan suatu mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri atau self-healing. Dan juga tanpa disadari, sebetulnya kita semua menjadi seorang healer. Kalau dokter kan sebetulnya gelar. Gelar akademis. Yang itu baru ada pun di jaman-jaman era modern mungkin ya. Kalau ribuan tahun yang lalu, tidak ada itu. Tidak ada sekolah khusus. Khususnya dari keilmuan yang saya belajar. Jadi saya belajar di pendokteran, pendokteran barat. Dan tentunya lulus dan menempatkan gelar dokter. Nah, sambil sewaktu saya dulu kuliah, saya pun mempelajari tradisional Chinese medicine. Itu akupuntur, herbal gitu ya. Nah, kalau dari sejarahnya, seperti Bapak Ibu tahu, tentunya zaman dulu itu tidak ada sekolahnya. Untuk jadi dokter, untuk jadi insinyur seperti Pak Jarot gitu ya. Itu semua by nature. Jadi kita melekat sama satu seseorang, seorang tabib mungkin, seorang sinseh. Kalau zaman dulu, nah dari sana ilmu itu diturunkan, sampai akhirnya dengan Pak Kemoderen, itu semua disertified gitu ya. Saya di kesempatan ini bukan bermaksud mengajari ya Bapak Ibu, tapi kita sharing. Kita sharing ya. Hari ini saya singgung justru tradisional Chinese medicine-nya di akhir. Di akhir. Saya izin untuk share sekali dulu ya. Tema besar yang saya bawa itu masih sama, jadi sebetulnya di dulunya, saya lupa Pak Jarotu memberikan saya kesempatan 4 atau 5 sesi, tapi sebetulnya temanya semua sama. Tema besarnya itu sudah sehat kah? Gaya hidup Anda. Jadi saya ingin membangun awareness dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman. apakah pakem-pakem pemahaman yang Bapak Ibu dapat atau kerjakan, itu memang sudah betul-betul sehat. Itu kita review ulang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Ini disclaimer dulu. Materi ini dibuat untuk kepentingan kita berdiskusi, sharing, jadi tidak ada pesan-pesan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu ya. Materi ini dipakai untuk sarana edukasi awam, dan bukan untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit secara langsung. Seluruh isi materi ini bukan pendapat saya secara pribadi, tapi saya rangkum dari berbagai macam literatur, jurnal, dan publikasi ilmiah. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya akan ada perubahan-perubahan. Jadi sebagian atau seluruh dari materi presentasi ini bisa saja berubah ke pemahamannya. Apa yang dulu aman, sekarang mungkin jadi tidak aman. Apa yang dulu boleh, mungkin sekarang jadi tidak boleh. Apa yang dulunya tidak boleh, mungkin sekarang jadi boleh. Jadi tetap up to date ya. Bapak-Ibu sudah ada di dalam komunitas yang tepat, di mana grupnya cukup aktif, bisa bertanya di sana, bisa dapat edukasi di sana. Terima kasih itu semua untuk Pak Jarot ya, luar biasa. Jadi tidak ada pemaksaan ya, Bapak-Ibu. Boleh percaya, boleh tidak dengan isi presentasi ini. Tentunya nanti saya harapkan ada feedback juga, ada yang bertanya, atau mungkin men-share atau menambahkan sesuatu. Tema hari ini, sebetulnya saya mengajarkan Bapak-Ibu untuk membaca apa yang ada di balik food label. Jadi kalau Bapak-Ibu beli sesuatu, barang yang dikonsumsi, yang dimakan, yang diminum, tentu selalu ada food label. Karena regulasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mewajibkan ada itu. Jadi kita harus tahu, diberikan informasi, sebetulnya yang kita beli itu isinya apa, itu diwajibkan. Nah cuma ada tip dan triknya bagaimana cara menerjemahkan itu. Yang saya bawakan hari ini adalah tentang food additive, jadi sesuatu yang ditambahkan ke dalam makanan yang kita beli. Terutama karena salah satu tantangan kita di dunia modern saat ini berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu, waktu saya masih SD, gitu ya. Di mana makanan itu kebanyakan dibuat dari bahan mentah sampai bahan jadi oleh ibu kita. Jadi ke pasar, beli. Nah, sehingga perkembangan zaman, tentu Bapak Ibu juga sudah paham sekarang bahwa makanan-makanan itu sangat mudah didapat sekarang, ya. Dengan adanya aplikasi, hanya tinggal pencet, makanan datang sendiri ke rumah, gitu ya. Dan juga banyak makanan-makanan yang proses, ya. Proses food dengan berbagai macam label. Ada label natural, ada label organik, ada label low-fat, non-fat, non-kolesterol. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu supaya kita tahu mana yang paling cocok, mana yang paling sehat untuk badan kita. Nah, di dalam industri makanan, Bapak Ibu, ada teknologi yang dinamakan food additive. Jadi sesuatu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah tertentu. Artinya dalam jumlah yang sudah ada regulasinya. Harus berapa minimal, harus berapa maksimal. Ya, itu namanya food additive penambah, apa, menambahkan suatu bahan ke dalam suatu makanan. Untuk apa kegunaannya? Banyak, ya. Untuk menjemputkan proses pengolahan makanan. Jadi kalau makanan-makanan, tentunya Bapak Ibu yang sering mengolah tentu tahu bahwa makanan-makanan itu pasti ada expired-nya. Kalau kita bikin sotok, gitu ya, bikin rendang, itu kan tidak bisa bertahan lama. Nah, mungkin kadang-kadang ada yang dibuat pagi, malamnya sudah basi, gitu ya. Nah, tapi banyak makanan-makanan yang seperti itu, sekarang bisa bertahan lama. Kita bisa beli di supermarket, di toko. Kok bisa ya bertahan 6 bulan, gitu ya, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu adalah proses pengolahan makanan. Jadi ada perkembangan imbu pengetahuan bagaimana makanan ini bisa diproses dan bisa bertahan lama. Nah, itu salah satunya adalah dengan menambahkan food additive. Ya, jadi fungsi lain adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa. Lalu teksturnya juga harus dijaga, supaya tetap enak dikunyah, enak ditelan, rasanya mungkin ada yang lumer di mulut, gitu ya, atau kenyal, gitu ya. Nah, itu tekstur-teksturnya yang harus dijaga. Lalu konsistensi dan warna makanan. Tentunya Bapak Ibu juga tahu, kalau kita ngolah sendiri di rumah, makanan itu bisa berubah warna. Tapi kok bisa ya? Makanan-makanan yang kita beli yang bermerek, gitu kok, warnanya itu menarik, gitu ya. Dan juga bisa untuk memperpanjang waktu, kadalu waksa, atau bisa menambahkan bahan pengawet. Nah, food additive ini sebetulnya terbagi, ya. Seiring perkembangan. Dulunya natural. Contohnya apa? Kalau misalnya ingin ikan itu awet, diasinkan, jadi ditambah dengan garam. Itu juga salah satu metode untuk mengawetkan makanan, ya, dengan cara yang natural. Ya, lalu ada yang natural identical. Natural identical itu apa? Jadi natural identical itu adalah sak yang sebetulnya bisa diekstrak dari alam, tapi bisa dibuat juga secara artifisial. Gunanya biasanya untuk lebih murah, dan supaya bisa didapat dalam jumlah yang besar. Ya, Bapak Ibu tentu tahu tantangan kita di era post-pandemi, lalu di era perubahan iklim global, tantangan utama adalah gagal panen. Ya, dan itu memang sudah mengancam dunia dengan seiring dengan pertambahan manusia yang luar biasa, gitu ya. Sehingga alam banyak dirusak, tentunya untuk tempat tinggal manusia, lalu juga otomatis lahan untuk pertanian, lahan untuk pembuatan makanan-makanan di skala awal, ya, bagaimana hewan ternak, lalu tumbuhan, sayuran, itu semua lahan menjadi terbatas, sehingga tidak seimbang antara supply and demand. Nah, untuk itu, sains membuat bahan-bahan yang natural identikal. Lalu ada yang artifisial. Artifisial ini zat yang di alam memang tidak ada. Di alam tidak pernah ada bahan itu, tapi sengaja diciptakan untuk fungsi tertentu. Misalnya ini asodicarbonamid, yang berfungsi untuk membenihkan tepung terigu. Ya, tentunya kita tahu secara awam, kita kasih pilih tepung terigu itu yang putih, yang bersih, yang homogen. Warnanya itu benar-benar bersih, dan kita anggap itu yang terbaik. Nah, jangan senang dulu, karena ternyata bisa saja, pembuatan itu ada tiga faktor ini. Apakah aman atau tidak aman, nanti kita simpulkan di belakang. Food additive itu sebetulnya banyak sekali penggolongannya, tapi secara umum tidak akan jauh berbeda dari ini. Jadi food additive penambah dalam makanan itu, ada yang sifatnya colorance, jadi artinya untuk memberikan warna, itu terbagi menjadi warna yang natural, atau warna yang sintetik. Jadi warna natural adalah warna yang sesuai dengan ada yang di alam. Misalnya kalau pengen warna agak kehijauan, itu pakai daun tuji. Kalau ingin warna agak kehitaman, pakai pinta dari cumi, itu natural. Kalau sintetik, tidak ada warna dasar itu di alam, tidak bisa didapat, tapi diciptakan secara kimia. Jadi ada bahan pewarna yang sifatnya sintetik. Lalu ada yang gunanya itu untuk stabilizer, untuk menstabilkan. Apa ini? Nanti kita lihat di belakang. Lalu preservatif itu untuk mengawetkan, yang tadi saya sudah singgung di depan. Salah satunya adalah garam. Itu untuk asinan, lalu gula, itu untuk jadi manisan, itu preservatif. Atau juga pakai alkohol, pakai likuor, itu juga bisa untuk mengawetkan. Lalu ada yang untuk menambahkan rasa. Bisa pemanis, bisa rasa tertentu. Bapak-Ibu tentu sekarang tahu ya, banyak sekali produk-produk yang bentuknya mungkin cuma chips atau apa, tapi rasanya itu aneh-aneh gitu ya. Bisa ada sambal mata, nanti sambal apa, tapi bentuknya chips gitu, kritik atau apa. Nah itu bagaimana? Itu adalah flavoring. Lalu ada flavoring enhancer. Jadi itu semacam, untuk menguatkan rasa, salah satunya adalah MSG. yang sweetener, pemanis ini terbagi. Ada yang bersifat nutritif, jadi artinya dibuat dari gula, glukosa, fructosa, sukrosa, ada yang non-nutritif, seperti aspatan, pemanis. Nah, ini sama seperti yang di depan, tapi dalam bentuk tabel. Nah yang perserpatif ini tadi, adalah perserpatif ini ya, berapa Ibu, perserpatif itu mengawetkan, jadi fungsinya apa? Untuk mencegah pertumbuhan kuman. Ini ada bahasa Indonesia. jenis-jenis food additive itu, ada yang sifatnya sebagai stabilizer, atau untuk saat pengental, lalu untuk membuat konsistensinya menjadi lebih bold, lebih tebal, lalu juga bersifat emulsifier. Emulsifier itu bisa bercampur. Fungsinya untuk apa? Agar setiap komponen makanan dapat tercampur. Contohnya supaya air dan minyak bisa bercampur sempurna. Jadi ada makanan-makanan yang memang harus diolah menggunakan air dan minyak, kita tentu tahu sifat alaminya air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Supaya bisa bercampur homogen, itu digunakan rasa aditif, food additive, penambah, supaya mereka bisa tetap homogen, tidak terpisah. Lalu ada yang bersifat antioksidan. Itu apa? penambah makanan yang punya sifat antioksidan. Itu untuk menghambat proses oksidasi oleh oksigen. Jadi kita tentu tahu kayak proses berkarat Bapak Ibu ya, itu terjadi proses oksidasi di metal, di logam. Proses oksidasi di metal itu melibatkan oksigen dengan air. sehingga terjadi proses berkarat. Nah, di makanan itu juga terjadi proses oksidasi lemak atau minyak oleh oksigen sehingga bisa terjadi proses pembusukan. Makanya ada saat penambah makanan yang sifatnya antioksidan. Sehingga Bapak Ibu perlu mengerti ketika kita membaca di label makanan ada tulisan antioksidan, jangan senang dulu. Karena antioksidan yang disebut di sini itu tidak berkaitan langsung dengan antioksidan yang kalau kita minum suplemen lain, lain fungsinya, lain gunanya. Tapi ini spesifik untuk kemakanan. Jadi kalau ada di label, seperti di label ini nanti ada tulisan antioksidan, itu jangan happy dulu. Wah, ini makanannya sehat nih karena mengandung antioksidan. Tidak ya, itu dibuat bukan untuk tubuh kita tapi untuk makanannya supaya tidak cepat membutuh. Lalu yang ini untuk penguat rasa, untuk memberikan rasa tertentu yang lebih kuat terhadap makanan dan minuman. Lalu coloring tadi yang untuk menyingkatkan atau mempertahankan penampilan warna. Tentunya kita tahu waktu makanan diproses, diolah, dimasak, dipanaskan, itu ada perubahan warna. Supaya tetap menarik untuk dijual, nah ditambahkanlah caka warna oleh produksi makanan tersebut. Lalu ada juga yang sifatnya anti-caking agent yaitu untuk mencegah terjadinya perlengketan atau menggumpal satu dengan yang lain terutama dalam suasana lembab. Bagi contoh apa, kalau misalnya kita ada mie instan gitu ya, itu kan ada kita bilang, oh ada lilinnya supaya si mie itu tidak lengket. nah terlepas dari lilin atau tidak nanti kita lihat sebetulnya bahan apa sih itu gitu ya. Salah satunya disebutnya anti-caking agent gitu ya. Lalu humectans itu untuk menilai kelembaban tetap terjaga jadi supaya apa, makanannya tidak menjadi lembab, tidak menjadi basah, diberikan aditif yang sifatnya itu humectan. Bisa juga diberikan semacam bleaching, bleaches ya, kalau kita sebutkan mungkin untuk pemutih pakaian, tapi kita dalam bukan dalam konsep itu dan bukan diberikan pemutih untuk pakaian ya, ini untuk makanan lain. Nah, untuk memberikan warna putih yang nyata yang bagus terhadap makanan. Nah, ini adalah jenis-jenis tut aditif. Yang terakhir, yang paling sering dipakai adalah yang sifatnya pengawet. Untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroba, memperlambat proses kerusakan dari makanan tersebut. Kalau pun si pengawetan makanan secara industri, kita sudah tahu sudah dihilangkan kelembabannya, itu ada alat namanya apa ya, hidro. Lupa saya. Pokoknya semacam dihilangkan wap air di dalam makanan itu, jadi makanannya cenderung kering. Itu ada alatnya untuk itu. Lalu bisa merubah suhu, merubah nilai pH, lalu bisa menggunakan proses osmotik, atau menambahkan bahan kimia tertentu. Itu adalah jenis-jenis dari pengawetan makanan. Ini teknik-tekniknya, kalau yang sudah modern ada radiasi, daing, dan lain-lainnya, ini salting. Menggunakan garam, menggunakan cuka, lalu diberikan, dikalengkan, itu adalah teknik-teknik mengawetkan makanan. Ini sama dengan yang tadi, jadi anti-caking, supaya jangan nempel, anti-oksidan, supaya jangan teroksidasi, Ibu Kriah, Bapak Ibu. Nah, kalau setiap negara itu punya regulasi untuk food additive ini. Kalau di Indonesia, diatur dan diawasi oleh BPOM RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Tapi, secara umum, regulasi food additive ini untuk setiap negara agak berbeda-beda. Jadi, ada negara nanti yang memperbolehkan satu jenis food additive tertentu, tapi dengan negara lain, tidak boleh. tergantung regulatornya, tergantung mereka memahaminya seperti apa. Nanti saya kasih contoh di belakang untuk kasus ini. Kasusnya pas. Badan POM ini seperti ini labelnya, sudah melindungi kita menurutkan Indonesia 22 tahun. 31 Januari 2023 ini, Badan POM BPOM Indonesia itu sudah berulang tahun ke-22. Jadi, makanan-makanan kita diatur, diawasi untuk melindungi kita semua dengan regulasi-regulasi. Nah, ini secara hukumnya bahwa BPOM ini tidak langsung ada di dalam kementerian, ini jadi lembaga pemerintah non-kementerian, LPMK, tapi bertanggung jawab langsung terhadap Presiden melalui Menteri Kesehatan. Nah, dalam penggolongan, ini yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Tadi, secara umum, itu dibagi golongan-golongan yang tadi, pengawet, lalu ada yang ditambahkan nutrisi, penambah rasa, tapi secara garis besar, itu ada enam kategori yang diatur adipin. Dan masing-masing kategori ini punya kode, yang nanti itu yang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu, dan supaya Bapak Ibu bisa check and recheck apakah pola-pola sekarang ini berkelanjutan dengan hidup sehat, atau ada yang miss, ada yang ketinggalan informasinya salah satunya tentang food additive ini. Nah ini ada penggolongan-penggolongan Bapak Ibu, jadi sebetulnya ini ada dua patokan, yang satu jadi pakai number, pakai nomor, pakai sistem Eropa itu selalu di awali dengan huruf E di bagian depan dari suatu angka, kalau sistem internasional itu disebutnya INS, tapi kurang lebih sama sifatnya. Nah ini Bapak Ibu boleh screenshot, boleh nanti disamakan, kalau pas belanja, ini nyontek, nyontek ya, supaya jadi jadi pertimbangan, lebih baik dibeli, dikonsumsi, atau kita pilih jenis makanan yang lain, gitu ya, itu pilihan masing-masing. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau yang dari ini sistem Eropa, jadi E100 sampai E199 E199 ini menggolongkan warna. Jadi nanti kalau S100 itu warna apa, kalau nggak salah kurkumin ya, warna kurkumin kalau saya nggak salah itu S100. Nanti S101 itu apa, S102 itu apa, nah masing-masing ada. Tapi penggolongan untuk warna itu S100 sampai E199. Kenapa saya harus cerita ini? Karena nanti Bapak Ibu akan ketemu seperti ini. Nah, ini nih, flavor enhancer E621 E635 gitu ya. Ini nggak tahu kita jenisnya apa, nah itu sebenarnya bisa dicari. E621 itu ada namanya nanti, food additive classification gitu ya. Lalu E635 itu apa? Lalu misalnya ini antioksidan E304 E307B itu nanti kita tahu antioksidan jenis apa yang ditambahkan ke dalam biskuit ini. Lalu ada emulsifier emulsifier gitu ya. Itu jenisnya di sini soil recitin gitu ya. Nah, kalau di contoh ini ada emulsifier 322 gitu ya. Lalu glazing figen 904 gitu ya. Nah, itu semuanya ada artinya gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau kita punya nomornya E200 pasti pengawet. Gitu. Apapun namanya mau dikenal atau namanya mungkin nanti aneh kok disebutnya susah. Lihat aja ini. Kalau tidak disebut itu jenis apa kita sudah tahu. Kalau ada di dalam golongan E200 sampai E299 artinya itu pengawet untuk makanan tersebut. Kalau E300 sampai E399 itu berarti kategori yang ditambah ke dalam sana adalah antioksidan dan pengatur keasaman LPH gitu ya. Ini adalah emulsifier yang tadi kita sebut ada di E400 sampai E499 lalu anti caking lalu untuk penambah rasa itu semua ada penggolongan nomornya boleh screenshot ini untuk patokan gitu ya. Nah, ini juga sama untuk apa food additive dalam konteks tertentu dia baik ya. Untuk mengawetkan lalu untuk menambahkan rasa gitu ya. Karena bisa saja misalnya kentang ketika sudah digoreng rasanya jadi berubah nah itu ditambahkan lah laboring agent gitu ya. Lalu supaya dia tidak rancid nggak basit ditambahkan lah antioksidan gitu ya. Nah, semuanya aman Bapak Ibu jadi sesuai dengan regulasi tadi sebetulnya food additive ini relatif aman ya. hanya yang jadi masalah adalah jumlah ya. Kalau menjadi regulasi-regulasi itu sebetulnya sudah punya data harus seberapa banyak itu ditambahkan ke dalam makanan food additive itu. Ya, tapi ada kasus-kasus dari jurnal-jurnal penelitian itu ada tantangan bahwa food additive ini bisa banyak sekali membabkan gangguan kesehatan yang MPSG ini sunset yellow ini coloring agent untuk pewarna yang tidak ada warna alaminya. Ini memang artifisial ya artinya sintetik dibuat. Ya, ini ada kodenya. Tapi Bapak Ibu boleh cari sunset yellow itu kayak berapa. Nah, apa salah satu efek dari sunset yellow pewarna ini? Ya, dia menurunkan interleukin 2, interleukin 4, interleukin 6, gitu ya. Ini suatu mekanisme di dalam tubuh kita yang berkaitan dengan imunitas. Rata-rata semuanya mengganggu di sistem imun. Jadi, ketika ini terjadi, yang terjadi adalah mulai dari alergi, eksim, asma, batuk-batuk, kulit menjadi kering, lalu ada dahak tentel terus keluar, itu semua adalah reaksi-reaksi dari sistem-sistem imun ini. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan patokannya sebetulnya individual. Individual ini yang membuat saya akhirnya mempelajari, menekuni funksional medicine dan tradisional Chinese medicine karena dua keilmuan ini sama-sama, filosofinya sama, yaitu memperhatikan badan kita secara holistik. Jadi, kalau misalnya, kita ngomong secara PCM nih Bapak Ibu, habis makan pisang, kadang-kadang kita suka berdahak berdahak gitu, kayak ada dahak yang susah keluar. Nah, pisangnya tidak salah, tapi kondisi badan kita yang tidak sesuai dengan pisang itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong pisang itu sehat, dalam kajian nutrisi, mengandung kalium, mengandung gula, yang indeksnya cukup rendah, jadi bisa bertahan lama untuk memberikan energi ke badan kita. Itu dari sudut pandang kedokteran barat. Tapi dari sudut pandang PCM, bisa menjelaskan kenapa kok habis makan pisang, kita jadi berdahak, ngengket, kayaknya tidak enak tenggorokannya. Karena pisang, dalam kajian Chinese Medicine, tradisional Chinese Medicine itu, punya kategori bahwa semua makanan itu, yang makanan natural, itu terbagi dalam lima temperatur, secara energi makanan, yaitu dingin, sejuk, netral, hangat, dan panas. Pisang adalah salah satu buah yang memberikan energi dingin. Jadi, dia itu bukan sejuk, bukan netral, tapi dingin. Nah, ketika badan seseorang secara Chinese Medicine dalam keadaan lembab, diberikan pisang, yang karakter temperatur energinya adalah dingin, itu lembabnya menjadi lebih kuat, makanya orangnya akan cenderung menghasilkan dahak yang kental. Nah, itu kajian Chinese Medicine. Kalau kita ngomong dalam Western Medicine, kita ngomongnya yang ini, angka-angka yang penurunan kode-kode ini, ini sama-sama respon imun juga, tapi berkaitan dengan food additive. Jadi, ini semua adalah yang dipakai, spartan, itu pemanis, ada ada gangguan juga, kapan, kita lihat di belakangnya, kapan dia menjadi gangguan. Ini juga sama, bahan-bahan kimia yang dipakai dalam industri makanan, concernnya apa, kita kemarin-kemarin juga disibukkan dengan urusan BPA di dalam kontainer air minum, gitu ya, kenapa? Karena disinyalir, dia itu menimbulkan estrogen light di badan kita, orangnya menjadi estrogen dominan, karena sifat plastik adalah senoestrogen, lalu pesawat juga mengganggu ke organ reproduksi, terutama laki-laki, mengganggu ke fungsi metabolik, mengganggu ke jantung, gitu ya, dan lebih banyak lagi. Ini nitrat nitrit yang banyak dipakai juga di industri makanan untuk memberikan warna daging menjadi lebih menarik, ya, daging-daging olahan itu cenderung berwarna pink, gitu ya, sosis, gitu-lain, ini adalah efek dari nitrat nitrit ini, Bapak-Ibu, lihat secara health concernnya, dia dihubungkan dengan tumor, dengan kelainan digestive dan syarah, ya, lalu juga gangguan di tiroid, mengganggu, apa, hemoglobin, ya, di bayi dan balita, ya, lalu juga mengganggu di darah untuk deliver oksigen, ya, jadi harus perhatikan, yang jadi masalah sebetulnya bukan dagingnya, ya, maksudnya, jangan makan daging merah, atau apa, menurut saya, enggak, kalau dalam konsep Chinese Medicine, semua, semua ciptaan Tuhan, itu punya manfaat, artinya, Tuhan tidak menciptakan satupun bahan natura, mulai dari tumbuhan, lalu sampai hewan, itu yang enggak ada, enggak ada fungsi, semuanya ada fungsi, jadi bukan yang iseng-iseng dibikin untuk menyusahkan manusia, sebenarnya tidak, kalau sekarang dianggap sebagai menyusahkan, itu karena kita semua, sebagai manusia, belum tahu bagaimana cara memanfaatkannya, gitu ya, tapi yang membuat daging-daging menjadi jelek, dan dikambing hitamkan, sebetulnya, salah satu yang perlu dipikirkan, adalah, bagaimana daging itu diolah, bagaimana hewannya itu diberikan makan, diperlakukan waktu awal, itu yang menjadikan daging itu sehat atau tidak untuk kita, itu tentang food additive, saya mau bahas dua hal yang mungkin Bapak Ibu enggak pernah mengu, ada satu bahan makanan, satu bahan food additive yang luar biasa mahal, disini dikasih mengatakan, Bapak Ibu boleh lihat ini ada di Youtube ini sebenarnya saya ambil dari awal video, judulnya ini, it's worth more than silver, jadi ada satu bahan perasa makanan yang mahalnya itu setara dengan logamuria, salah satu, ini adalah pera, ini apa? Vanilla, vanilla, kenapa? Vanilla itu sebetulnya diekstrak secara alami dari tanaman, tanaman vanilla, vanilla ya, nah vanilla ini ada sub yang memberikan kita tahu kan wangi vanilla, Bapak Ibu pernah tahu ya wangi vanilla, itu seperti itu, yang saat aktifnya namanya adalah vanillin, nah vanillin ini didapat dari tanaman vanilla hanya satu spesies, vanilla ini sebetulnya dari pohon anggrek, jadi vanilla ini sebetulnya golongan pohon anggrek, jadi dari 2.500 jenis anggrek yang bisa digentifikasi, vanilla kalau saya tidak salah, satu-satunya tanaman anggrek yang bisa dimakan, yang bisa dikonstruksi itu adalah vanilla, jadi cuma ada satu spesies namanya vanilla apa kita lihat di belakang nah vanilla ini sangat susah Bapak Ibu untuk didapat ini the story of vanilla ini bagaimana si pohon anggrek vanilla ini dia harus tumbuh dewasa 3-4 tahun 3-5 tahun baru dia tumbuh dewasa nah setelah dewasa dia hanya berbunga 2 bulan dalam 1 tahun biasanya di bulan April dan Mei jadi dalam 1 pohon dia nanti akan berbunga dan bunga ini hanya mekar 1 hari kadang-kadang kurang dari 1 hari nah dia belum jadi vanilla tapi akan jadi vanilla dan bisa diambil vanilinnya untuk dimasukkan ke dalam makanan kita itu ketika dia sudah diserbuk jadi dia itu mono apa namanya jadi dia itu diserbuki harus di di pohon itu gitu dan ada 1 lebah yang spesifik khusus untuk vanilla gak bisa lebah lain hanya lebah itu biasanya adanya di Meksiko jadi Meksiko Madagascar termasuk produsen vanilla tertinggi di dunia dan waktu saya cek narkanya Indonesia juga iya memproduksi vanilla nah yang susah pohonnya harus tumbuh dewasa 4-5 tahun dan harus diatur kalau untuk dipanen karena pohon ini bisa tinggi bisa 9-15 meter jadi itu harus dijaga supaya tinggi pohon vanilla ini bisa diraih sama manusia nah yang susah adalah umur bunganya mekar itu 1 hari maksimal setelah itu gugur dan sewaktu vanilla ini mekar cuma 1 hari ini harus ketemu lebah itu gitu dan kalau secara alami vanilla ini untuk bisa diserbuki oleh si lebah itu hanya 1% dari total populasi vanilla jadi amat sangat susah mendapatkan ekstrak vanilla nah di tahun berapa ya 1800an kalau gak salah nah ada seorang budak kalau gak salah waktu masih jaman perbudakan itu dia punya ide bagaimana kalau misalnya vanilla ini bunganya diserbuki manual oleh manusia dan itu yang dipakai teknik itu sampai hari ini nah ceritanya belum selesai sampai di sana bapak ibu ketika vanilla ini sudah diserbuk dia harus menunggu sampai nanti keluar keluar kalau kangkari kan kayak ada batang gitu ya fine disebutnya yang panjang-panjang menjulur menjulur gitu nah itu harus ditunggu kurang lebih 9 bulan atau 9 bulan dan setelah 9 bulan itu harus pas dipanelnya nggak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat itu mempengaruhi ke kualitasi vanilla nah makanya vanilla ini harganya jadi amat sangat mahal ya ini untuk apa supaya bapak ibu cek ya cek ya di tempat kita apa supermarket atau apa nyari sesuatu makanan yang beraroma vanilla itu gampang banget mulai dari es krim biskuit apalagi itu gampang masalahnya adalah vanilla yang dipakai vanilla yang mana apakah yang ini yang natural yang mahal atau bukan vanilla ini jadi tumbuh harus 2-4 kalau saya baca ada literatur yang bilang 3-5 tahun tumbuhnya di daerah tropis 10-20 derajat dari Ekuator dari Patulistiwa yang bisa tumbuh di daerah situ dan yang spesifik untuk vanilla ini adalah dia harus diserbuki oleh tangan manual karena kalau pakai hewan hanya 1% panennya dan si bunga yang tadi saya bilang hanya bisa mengkak hanya 1 hari dan lama sangat dipengaruhi oleh cuaca setelah diserbuki dia harus tunggu 6-9 bulan karena mahal vanilla ini kayak emas sering dicuri dan menimbulkan kita kalau misalnya hasil curian itu dipasarkan kita mendapatkan kualitas vanilla yang gilek kenapa karena gak pas dipanemnya jadi kalau kalau ada kebun vanilla ini dijaganya sama polisi gitu ya saya gak masukkan disini slide-nya Bapak Ibu tapi itu ada ceritaannya bahwa mereka tuh sampai sampai ada petugas bersenjata di saking ini menjadi bahan yang sangat berharga gitu ya nah ini vanilla bin pencuriannya itu 77% gitu ya nah ini nah ini mahalnya natural vanilla yang diambil ekstrak vanilin itu 1200 dolar sampai 4000 tergantung kualitas ya lalu 75% supply vanilla itu dari Madagaskar ya ada di tempat-tempat lain nah 75% dari vanilin vanilin itu adalah bahan aktif yang kita gunakan sebenarnya dalam satu vanila itu kurang lebih ada 300 komponen kimia ya bukan cuma vanilin saja nah inilah yang membedakan bahwa ekstrak vanila yang alami itu jauh lebih menyehatkan jauh lebih beda dirasa dibandingkan dengan yang sintetik kenapa? karena vanilin ini gak bisa berdiri sendiri sebetulnya dia harus ada konstituen kimia yang lain gitu baru dia terbentuk gitu ya nah 85% dari vanilin market itu berupa sintetik ya berarti kebanyakan kalau kalau klien saya yang yang tuh kalau bikin kue dia ngomong kalau saya katanya menilai suatu makanan makanan yang diolah hektar kue atau apa dia bilang saya cek harga kalau harga murah sudah pasti bahannya jelek ya sih ngomongnya begitu ya walaupun saya pikir ya kalau bahannya murah orang juga mahal juga sebenarnya bisa ya tapi intinya secara fair ada harga ada rupa gitu ya jadi 80% market vanilin atau flavor yang rasa vanila itu sebetulnya kita dapat sintetik bukan yang alami saking susahnya dapat yang asli gitu ya ini yang susahnya nih ini kelembaban harus dijaga karena dia ngambil kelembabannya dari udara tapi si akarnya itu harus nempel terus di tanah harus nempel ini nih membuat vanila ini susah nah ini satu Indonesia juga termasuk tinggi cuma saya gak tahu dimana ya kebun vanila di Indonesia saya belum sempat cari kalau ini hato literatur menyatakan yang terbanyak ini kalau yang ini sinkron Madagaskar sebagai produsen tertinggi walaupun yang dianggap terbaik itu yang Meksiko katanya gitu ya disini Indonesia gak masuk mungkin di other saya gak ngerti kalau lihat disini banyak yang artinya tonnya banyak gitu ya nah vanila itu menghasilkan vanilin ya tapi vanilin sintetik juga disebutnya vanilin gitu tapi yang natural sama yang buatan artificial beda kenapa karena vanila yang ekstrak itu menghasilkan oh bukan 500 300 ya ada 300 kompaun yang saling berharmoni dengan si vanilin gitu ya makanya kalau yang yang artificial gak bisa ya mereka hanya bisa menyamai wanginya mirip gitu ya tapi secara kegunaan beda jauh gitu nah karena tadi dari tumbuhan susah lalu ada satu teknik yaitu kastoreum ya kastoreum itu adalah ada satu hewan beaver mungkin berang-berang ya bahasa Indonesia kalau beaver itu nah si berang-berang ini punya satu kelenjar di dekat anusnya nah kelenjar ini diambil diambil kenapa karena kalau diproses si kelenjar ini menghasilkan aroma yang mirip vanila gitu ya jadi ketika tanaman vanila ini susah didapat harganya mahal orang mengekstrak vanila ini dari kelenjar beaver ini berang-berang ya tapi ini pun punya tantangan ya artinya orang yang animal concern gitu ya wah ini pembantaian hewan sehingga ini pun pelan-pelan ditinggalkan ya masih ada tapi di industri parfum gitu ya gitu ada kalau di makanan kebanyakan sudah nggak ada dan kalaupun ada umumnya saya cek tidak mencantumkan dari binatang tapi mereka menyatakan ini sebagai bahan natural natural flavoring agent ya jadi kalau natural flavoring agent bisa saja salah satunya dibuat dari sini aroma vanilanya lihat nah ini yang mungkin bapak ibu termasuk saya pun amazed waktu saya bikin slide ini saya ketemu artikel ini ini artikel 2021 ya scientist menemukan cara untuk merubah plastik botol minum menjadi ekstrak vanilla flavoring menggunakan bakteri ini luar biasa di satu sisi mungkin terobosan baru luar biasa di satu sisi lain plastik kan kita tahu dia menimbulkan masalah buat kesehatannya dengan lipoplastik dan lain-lain jadi bagaimana gitu ya nah ini juga saya belum tahu apakah ini sudah kita nikmati dalam bentuk makanan atau masih dalam bentuk research gitu ya tidak ada tulisan apa-apa tapi memang ini menjadi challenge ya untuk dunia karena sampah plastik itu mengganggu mikroplastik kalau bapak ibu ada plastik degradable biodegradable plastik itu cuman hancur plastiknya tapi mikroplastik ini gak bisa hilang dia akan ada sampai ratusan tahun nah itu yang akan mencemari laut mencemari air minum kita mencemari tanah kita gitu ya nah prosesi mendorong bapak ibu beli tumbler yang bagus yang kualitas food grade stainless sus 304 kemana-mana bahwa itu yang mengurangi pembuangan plastik gitu ya kita harus harus memberikan jalan untuk generasi penerus kita supaya hidup sehat ya ini salah satu bagaimana perkembangan dunia makanan seperti ini efeknya kekesehatan gak tahu gitu ya nah ini satu satu lagi kalau tadi kita sudah ngomong food additif ini ada satu lagi food additif yang apa sebut sebagai food additif untuk untuk pengenta ya ini namanya karagenan ya karagenan ini sebetulnya dari bahan alam dari ganggang merah dari ganggang merah dia tidak dicerna Bapak Ibu jadi tidak punya nutrisi nilai nutrisi itu gak ada tapi dia itu memberikan rasa bold rasa tebal sewaktu makanan-makanan yang diklaim sebagai non-fat low-fat organik itu salah satunya bisa mengembangkan karagenan ini ya nah tapi karagenan ini walaupun dari ganggang merah ternyata ada kontroversi ada kontroversi ini dari ganggang merah dia ada di dalam susu biasanya kalau makan anak-anak balita ya lalu es krim lalu ada di daging ada di produk-produk kosmetik dan kesehatan pasta gigi dan lain-lain ada yang memakai karagenan sebagai pengental ya jadi gel gitu ya nah ini bisa di es krim creamer milkshake coklat plant-based dan kalau pakai karagenan produk ini boleh dilabeli organik karena dari bahan alam satu lalu boleh dilabeli natural juga karena dari bahan alam gitu ya tapi kenapa jadi kontroversi ya karena karagenan ini akan maksa anak mudah teroksidasi gitu ya sehingga ini yang tadi saya bilang regulasi tiap negara agak berbeda Amerika mengizinkan karagenan dipasukkan kalau di Eropa sebagian negara di Eropa sudah melarang penggunaan karagenan kenapa karena dia menyebabkan terjadinya ini infeksi di saluran cerna ada radang IBD irritable bowel disease inflammatory bowel disease lalu artritis gitu ya sakit sendi itu ada kemungkinan dari konsumsi karagenan itu ya nah ini kita gak bisa kenapa saya membawa tema-tema ini karena Bapak Ibu untuk sehat gak bisa hanya melihat labelnya bahwa oh ini sudah boleh dong makanan ini kan aman sudah lolos sensor kok kalau di Indonesia Bepomak ini sudah mengizinkan betul kalau kita ngomong di konsumsi sesuai dengan apa yang ada di labelnya misalnya beli suatu chips itu kan ada ada hitungannya total berapa kalori total berapa miligram food additive itu dalam satu kemasan itu dan harus kapan harus habis dalam berapa banyak gitu tapi kan kita biasanya tidak konser gitu Bapak Ibu kalau chipsnya dihitung secara food labelnya itu misalnya untuk tiga porsi lalu kita makannya sekaligus gitu habis dalam satu waktu berarti kan semua food additive yang ada di dalam situ kita telan semua kita konsumsi semua dan belum lagi kalau ternyata dalam satu hari kita makan berbagai macam proses food nah inilah yang menjadikan semua food additive tadi menjadi masalah buat kesehatan kita gitu ya jadi kalau secara aturan itu aman dalam batas-batas tertentu nah cuman kitanya yang mungkin kebablasan gitu ya ini karagenan itu banyak di produk produk ini gitu ya ini bukan saya yang ngomong loh Bapak Ibu ya dan perhatikan bahwa ini bukan berarti mempromosikan melalang ini tapi kita harus melipat apakah badan kita terperkenal nggak jadi kalau misalnya ada tadi artritis lalu ada gangguan di pencenaan kok perut saya ini sensitif ya gitu ya makan apa nggak kuat makan itu nggak kuat perhatikan mungkin ada satsat yang terlalu banyak kita konsumsi karena kita terus-terusan makan itu karena kita anggap dia dilabeli sehat nah ini ada karagenan lalu ada komponen natural flavor gitu ya nah ini natural flavor ini bisa bisa yang betul-betul natural bisa natural identikal gitu ya harus tahu ini panila ekstrak ini kan tidak jelas Bapak Ibu panila ekstrak itu artinya apakah betul-betul dari panila pohon atau dari before tadi gitu ya ini juga sama ada karagenan di ekstrim ya nah problemnya itu yang tadi jadi problem dengan karagenan itu bisa menimbulkan rada kenapa bisa ketahuan bahwa karagenan ini menjadi kontroversi ceritanya gini Bapak Ibu jadi kalau suatu obat akan dipasarkan boleh dijual bebas boleh diklaim sebagai obat untuk suatu klaim tertentu nah dalam hal ini adalah klaim untuk radang usus jadi IBD nah suatu perusahaan farmasi ketika dia meneliti suatu obat dalam kaitan ini untuk radang usus dia tentu pakai konsep-konsep ya artinya diteliti di lab setelah ketemu formulanya lalu dicoba dulu sebelum ke manusia itu kan kecewan tikus lah kelinci apa gitu sampai akhirnya ke manusia nah seperti biasa yang namanya penelitian itu pasti akan membagi dua kelompok satu kelompok yang sakit radang usus satu lagi kelompok yang sehat lalu diberikan obat gitu lah kurang lebih seperti gitu ya nah ternyata ketika dicoba ke hewan tikus si regulator FPA lah ini ya melihat gimana caranya si farmasi ini membuat tikus-tikus ini kok bisa radang usus kok bisa seragam gitu mereka kan melihat bagaimana caranya kamu membuat ini kelompok kelompok sakit ini dibikin homogen semuanya sakit kan gak bisa ditunggu Bapak Ibu dicari satu-satu gitu oh yang ini tikusnya sakit apa radang usus enggak tidak itu dikondisikan nah waktu dicek bagaimana cara membuat hewan coba ini menjadi radang usus dikasih makan ini karagenan ini nah dari situ regulator berpikir ulang loh untuk membuat radang usus dikasih makan gang-gang merah ini tapi kita melabel gang-gang merah ini sebagai produk yang natural itu bagaimana nah itu menjadi kontroversi kalau FDA Amerika saat ini saya cek dia tidak melarang penggunaan karagenan negara Eropa sebagian ada yang melarang nah sebabnya sebetulnya karena karagenan ini bisa berubah menjadi poli apa ya ini salah satu profesornya yang menyatakan teori tadi dari Illinois School of Medicine di Stiggo dia itu berubah menjadi poligenan menjadi toksik poligenan jadi karagenan ini menjadi kontroversi karena ada yang ngomong karagenannya yang bikin masalah walaupun dia dari gang-gang merah tapi ada yang menyatakan bukan karagenannya tapi karagenan ini berubah menjadi poligenan dan ini musat yang berbahaya jadi ini suspected carcinogen ini slide terakhir dari saya Bapak Ibu mudah-mudah tidak pusing PCM-nya saya belum masukkan ke sini bagaimana kalau dari sudut PCM menyikapi semua ini sebetulnya balik banyak sekali dari budaya kita sekarang ini yang sudah banyak hilang dari pakem klasik untuk mendapatkan makanan yang terbaik itu syaratnya adalah makanan yang terbaik untuk kita adalah makanan yang tumbuh di sekeliling kita itu buku klasik menyatakan demikian karena ada kata-kata bahwa makanan itu adalah obat jadi kita harus menjadikan makanan kita itu adalah obat tapi bukan menjadikan obat sebagai makanan kita jadi the best medicine is our food jadi makanan-makanan itu harusnya menyiapkan kita syaratnya sederhana jadi kita tidak perlu mencari makanan-makanan yang tidak kandemis ada di Indonesia harusnya yang ada di sekitar kita itu pun agak susah Indonesia sebagai negara yang kepulauan kan pasti agak lain-lain saya ada buah apa yang hanya tubuh dipakua yang namanya lupa itu itu tidak ada di Jawa jadi buah-buahan yang terbaik itu ada yang sekeliling kita itu sudah susah kenapa balik lagi jumlah manusia sangat padat lahan-lahan pertamian sekarang sudah makin sedikit dan susah mencari tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita alami yang mana tidak ada kalau mencari makanan bukan cari kebun kita carinya supermarket lalu yang kedua secara Chinese Medicine secara PCM makanan yang terbaik itu adalah yang matang pohon itu pun tidak bisa kita kerjakan semua buah-buahan semua sayuran itu pasti akan mendapatkan dua perlakuan diawetkan supaya dia tetap segar dalam jangka waktu relatif lebih lama atau kalau buah-buahan itu dipanen sebelum dia benar-benar matang pohon itu sudah menyangkali apa yang seharusnya bahwa buah-buahan itu harus dikonsumsi sewaktu dia matang pohon sama seperti yang tadi Vanila Bapak Ibu kesulitan kenapa Vanila mahal karena dia harus waktunya harus betul-betul eksak dan kalau mengandalkan talam hanya satu persen keberhasilannya untuk meningkatkan keberhasilan Vanila ini diberikan perlakuan oleh manusia dimanipulasi dan itu pun harus diukur betul-betul panennya itu harus pas waktunya untuk mendapatkan hasil terbaik kalau enggak gagal nah makanan pun sama jadi buah-buahan harus matang pohon baru kita ambil itu susah di kita lalu makanannya itu enggak jauh-jauh yang tumbuh alami di sekitar kita itu pun kita susah sekarang mementukan di Bandung makanan apa sih yang banyak tanaman apa udah susah ngomong gitu ya lalu satu lagi bahwa makanan alami sayuran buah-buahan harus dimakan sesuai dengan musimnya itu pun enggak bisa sekarang kalau ditanya musim apa sekarang usah buah-buahan jeruk ada terus durian juga ada terus termasuk ada durian frozen sekarang kita enggak bisa lagi ada dalam pakem yang disesuaikan dengan musim gitu ya nah itu secara tradisional Chinese Medicine pakemnya sebetulnya sederhana hanya sudah gak relevan ya agak susah kita dapatkan prinsip-prinsip seperti itu gitu Bapak Ibu mudah-mudahan gak pusing benar-benarnya ini slide terakhir dari saya saya kembali ke Pak Jarot silahkan Pak oke ya terima kasih memang belajar itu butuh butuh waktu butuh mikir gitu ya butuh mencernah ya kita akan praktiskan aplikatifkan di dalam tanya-jawab ya Bapak Ibu kalau mau bertanya silahkan nah saya akan mulai dengan saya dulu ya yang nanya-nanya Pak Dokter dengan beberapa pertanyaan atau atau kasus ya jadi ini saya mau cerita nih Pak Dokter tapi sekaligus nanti minta ditanggapin komentar ya tadi saya suka dengan pernyataan pakem kuno ya dalam arti makan itu dengan apa yang ada disitu Tuhan itu bukan Tuhan yang bikin manusia itu pusing atau susah cari makan ya obat itu ada di sekitarnya makanan itu ada di sekitarnya gitu ya mungkin juga berdasarkan konsep itu makanya ada juga orang yang merantau tuh bawa tanah dari asal usulnya tanahnya dibawa gitu ya lalu menjadi seperti mistis tapi sebenarnya itu membuat apa yang keluar dari tanah itu menjadi cocok dengan dirinya jadi karena tanah itu kan ya mengandung mineral gitu ya terus ada cerita lagi begini ya saya suatu ketika berjumpa dengan orang di Surabaya yang terkena kanker dan sama dokternya disuruh minum olive oil dan lain-lain saya sebut olive oilnya saja waktu dia ketemu saya dia bilang Pak saya ini kira-kira kenapa ya gatel saya kan bilang ya kalau gatel itu kalau karena bakteri udah ekoenzim aja itu itu kan dari kulit buah-buahan udah pasti organik bakteri baiknya banyak banyak orang sembuh gitu ya dengan ekoenzim gitu ya dia kayaknya bukan soal bakteri nih udah coba dengan yang sabun hebat lalu ekoenzim juga gak sembuh-sembuh tiba-tiba saya ingat pelajaran seperti ini lalu saya tanya minyak baik yang diminum itu apa gitu ya dia bilang olive oil lalu saya kasih saran coba gimana kalau di-stop olive oilnya diganti visio emang kenapa Pak Jarod nah Anda nih punya darah Arab Israel Eropa gak emang kenapa ya kalau orang Indonesia asli minum aja kelapa yang ada di Indonesia visio gitu ya kalau Anda ada nanak moyangnya mungkin dulu perantuan dari Yunan dari Eropa itu ada cermat-cermatnya dikit gitu ya minum olive oil bagus ya kan di Indonesia gak ada olive oil ya itu cocok buat orang di sana gitu masa sih begitu gitu ya ilmu saya begitu lalu dia berhenti minum olive oil ya ganti visio dalam sebulan gatelnya hilang sekarang udah 2 tahun gak pernah gatel lagi gitu ya jadi jadi saya tuh ya setuju banget gitu ya dengan ilmu yang mengatakan kita tuh sehat dengan apa yang ada di kita lalu menariknya lagi gitu ya ikan tuh kan dimana-mana maka hampir gak ada orang yang alergi dengan omega 3 karena ikan tuh di seluruh dunia adanya ikan jadi saya tuh makin mikir gitu ya Tuhan tuh baik ya orang itu gak usah pusing gitu ya ada di tinggal dimana ada obatnya jadi sharing nih satu cerita lagi saya ke kota dari Makassar saya terbang lagi itu ke Palopo ya pinggir laut disana juga ketemu pasien kanker yang duitnya udah habis ketika dia kemoradiasi ke Singapura lalu balik ke kampung gitu ya dan disana ada dokter lokal ya dokter model kayak apa guna di Widarsah ini ya udah mau cari apa namanya mau cari antioksidan yang namanya blueberry blackberry ya kan dia ketemu nih kamu tuh tinggal dimana di Palopo ya gak ada mau impor ya mahal disuruh ngerebus daun bakal karena juga disitu emang diketahui ada antioksidannya ya ini yang ketemu saya ini yang pasien tadi sama dokternya sekaligus gitu ya habisnya pelayanan disana Pak ini udah tadi 4 tadinya udah 6 tahun yang lalu tuh sampai sekarang gak mati-mati malah sehat tuh gak pake antioksid dan macem-macem jadi ada yang sembuh dengan daun sirsa ada yang sembuh dengan daun bako gitu ya kalau di Papua tuh buah merah gitu ya tapi saya bukan orang Papua jadi saya pernah minum minyak buah merah tenggoran saya serak terus saya ngaca gitu ya sambil ngaca saya bilang eh kamu gak keriting gue demu gak hitam gak usah cari yang jauh-jauh cari ceplukan cari ceplukan jadi ini sedikit cerita yang saya jumpai tapi jadi ingat karena Pak dokter tadi gimana tuh Pak dokter biar ditanggapin Pak ya Pak memang bakau atau kita ngomong apa itu kandungan oraknya jadi level antioksiden itu tinggi jadi itu memang bisa dipakai bisa dipakai ya tanpa perlu belajar susah-susah Pak Jarod hebat tuh bisa menerjemahkan gitu ya daun bako direbus kayak orang di Jawa daun sirisak di Palopo cari sirisak susah gitu ya kalau Kelor yang nanya Budian Pasar Ibu ya daun Kelor kalau saya pergi ke Kupang dari Kupang saya ke dari Kupang saya ke Camplong dari Camplong saya ke Niki-Niki ke Neontes lalu ke Oisabu sampai saya ke Atambua saya udah nginep di tiap-tiap kota yang saya sebut itu ya itu sepanjang jalan itu Kelornya banyak banget nah Kelor itu disebut dengan Moringa Tree atau Miracle Tree disebut dengan Herbal Milk PBB pernah ada program di Afrika untuk meningkatkan gisi rakyat kalau piara kambing kelamaan sedangkan daun Kelor itu kayak singkong dipotong batangnya ditanam hidup dan bukan cuma di NTT sebenarnya di Jawa juga banyak akhirnya di rumah saya sendiri pun saya nanam daun Kelor nah ini saya cerita daun Kelor dulu ini seperti ini nyambung ke tradisional Chinese tradisional Chinese medicine TCM dulu kan yang namanya akupunktur gitu ya atau meditasi orang bilang sesat sesat gitu ya karena memang gak bisa dijelaskan nah saya ngomong ke daun Kelor dulu di Jawa itu kalau anak kecil pecicilan matanya mendelik mendelik itu dibilangnya kerasukan setan terus diminumin daun Kelor wah sembuh muncul pelajaran bahwa daun Kelor ini bisa mengusir setan lalu ilmu pengetahuan berkembang ternyata anak kecil panas kekurangan mineral esensial muncul simptom itu lalu diteliti daun Kelor itu ternyata mengandung mineral esensial wah ada masuk aja ke google ketik moringa tree atau miracle tree atau kandungan daun Kelor waduh banyak banget itu mineral hebatnya yang bisa untuk diabetes bisa untuk kekurangan gisi anemia nah akhirnya ilmu pengetahuan menjelaskan anak seperti itu bukan kerasukan setan dan daun Kelor bukan kerasetan tapi itu masalah mineral jadi ilmu pengetahuan akhirnya menjelaskan meditasi ilmu pengetahuan menjelaskan akupunktur ilmu pengetahuan bisa menjelaskan buah panas buah dingin makanan panas makanan dingin seperti ilmunya Pak dokter hari ini itu ya itu Tiongkok traditional Chinese medicine itu adalah ilmu tradisional China kuno yang dijelaskan ulang oleh ya seperti Pak Gunadivi Darsai ini oleh para dokter meditasi dijelaskan ulang oleh Profesor Dr. John Kabat-Sin dari Fakultas Kedokteran di MIT jadi bahasanya akan menjadi bahasan-bahasan ilmiah jadi kalau daun Kelor ini pertanyaan Pak Dian Pasar Ibu atau Pak Dian Pak Pasar Ibu ini memang daun Kelor itu keren banget ya begitu kerennya sampai saya kayaknya nanam di rumah saya sendiri dan setiap hari kalau saya bikin ceplok telor ya kenapa saya makan telor goreng karena dokter Elizabeth Subrata itu menjelaskan misalnya nilai tentang sebuah makanan menaikkan inflamasi telor itu cuma 200 digoreng cuma 400 jauh di bawah angka aman 5000 karena namanya goreng telor itu gak kayak orang goreng tempe dimana minyaknya banyak mendidih lalu goreng tempe tempe diangkat besok minyaknya buat goreng lagi goreng telor itu minyaknya ya cuma dituang dipakai sekali pakai gitu ya dan gak panas banget karena kita gak goreng telor sampai kering kriuk-kriuk gitu ya jadi saya masih makan goreng-gorengan tapi diantaranya ya telor goreng ya bukan goreng-goreng yang lain nah itu selalu saya campur daun Kelor sejumput setiap hari dari tahun 2009 Anda bisa bayangin udah udah berapa belas tahun saya minum makan daun Kelor ya itu itu keren tuh ya kalau bicara daun Kelor oke mungkin dari saya itu ini ada pertanyaan yang mungkin akan saya lempar ke Pak Dokter ya mengenai ini ada pertanyaan dulu saya sakit asam urat lalu saya diserankan minum daun pandan yang sudah direbus saya akhirnya sembuh oke ya ini soal daun pandan nih Pak Pak Gunadi saya terus terang nggak tahu kalau asam urat karena jadi gini kalau yang dari masyarakat dipercaya turun-temurun misalnya daun kumis kucing bisa untuk batu ginjal gitu kan lalu ini mungkin daun pandan bisa untuk asam urat itu dimulai dari data empiris ya dari data empiris artinya dari mulut-mulut dengan dosis yang kita nggak tahu nah kedokteran barat tidak bisa menerima itu ya jadi mereka akan menolak karena bayi data tidak signifikan tapi ada contoh bagaimana tanaman-tanaman lokal Indonesia itu sudah mendunia ya ada ekstrak salah satu contohnya adalah kurkumin temulawak ya itu sudah diekstrak artinya secara penelitian sudah ketemu kalau suatu bahan natural itu punya tingkatan Pak dan ibunya ini Pak Aorfeus ya itu punya tingkatan kalau kita ngomong dalam kaidah sebagai jamu kalau jamu itu tidak punya data ilmiah hanya dipercaya secara turun-temurun jadi dia dibuat tanpa ada data ilmiah apakah betul untuk daun pandan ini harus berapa banyak apa 3 helai 7 helai 15 helai itu tidak punya data dan saya pernah tanya sama pelaku yang punya produser yang dihamu cukup besar itu bagaimana karena dia punya warisan nenek moyang ceritanya punya berbagai macam resep saya tanya jadi gimana kalau misalnya kumis kucing itu harus berapa lembar dia pun menyatakan hal yang sama gak ada batasan dibilang pokoknya kurang lebih aja yang penting harus ganjil saya pun gak tahu waktu ditanya kenapa harus ganjil kalau gendap boleh gak dia pun gak bisa jawab Pak bilangnya saya juga gak tahu saya tuh pokoknya harus ganjil pilih aja mau 3, 5, 7, 9 gitu Pak satu genggaman kita gitu kurang lebih begitu nah itu namanya boleh di bilang sebagai jamu ya sebagai jamu lalu ada yang namanya obat herbal terstandar jadi kalau obat herbal terstandar dia sudah ada klaim perusahaan pembuat ini diklaim berani mengklaim karena dia punya data punya data bahwa herbal dia itu ada miligramnya gitu lah kurang lebih nah yang lebih tinggi dari itu namanya fitofarmaka fitofarmaka itu lebih mirip ke obat satu level di bawah dibandingkan obat resep artinya dia kajian ilmiahnya lebih lengkap lebih lengkap gitu itu ada penggolongan Pak saya share sebentar ya supaya masyarakat tahu nih Bapak Ibu sambil cari ya itu ada maksudnya untuk konsumen kita di Indonesia ya di Indonesia itu ada ada apa tuh ada penggolongannya ya ini Bepom RI tugas Bepom RI ya melindungi kita dengan cara ini Bepom RI kalau yang ini jamu yang gambarnya kayak daun yang ini sebetulnya ada tiga yang ini obat-obat terstandar jadi pangkatnya lebih tinggi yang ini obat-obat terstandar jadi yang ini punya data ilmiah dicoba dengan dokter sekian kurang lebih efeknya seperti apa kalau untuk resmi menjadi suatu obat itu namanya sudah bukan obat herbal terstandar tapi ya obat tinggal obat paten atau otisi otisi itu over the counter kita bisa beli bebas lambangnya satu lagi fitoparmaka jamu, obat herbal terstandar, dan fitoparmaka yang jamu adalah yang gambar daun gambar daun ini ini artinya tidak punya data ilmiah hanya seperti contoh mohon maaf nih dulu kita heboh dengan ekstrak kulit manis atau apa nah ini saya perhatikan dia cuma sampai sini logonya jadi artinya tidak ada perajian ilmiah yang lengkap tapi dari empiris mulut ke mulut dan itu diujinkan dalam batas tertentu nah setelah itu obat herbal terstandar ini datanya lebih lengkap dibandingkan yang jamu lalu ketika datanya lebih lengkap lagi disebutnya fitoparmaka ini golongannya jadi nanti Bapak Ibu kalau ke toko obat kan ini obat bebas ya itu pasti ketemu tiga ini perhatikan saja nah yang membedakan tentu dari segi data yang kedua pengurusan izinnya karena ini semua kan memerlukan biaya penelitian yang tinggi konon untuk mencapai fitoparmaka ini perlu keluar sekian miliar lah karena kan harus dikewakan coba nanti ke manusia gitu kurang-nanti seperti itu dengan data yang lengkap nah jika jadi obat artinya memang memang terstandar seperti apa kurkumin ya saya gak sebut nama dagangnya ya tapi ekstra kurkumin temulawak itu disebut obat dan diresepkan oleh dokter karena sudah ada data di dosis berapa dia letal artinya mematikan itu kami punya data itu lalu punya apa yang disebutnya half life 50 jadi dia akan akan berkurang dosisnya di dalam tubuh kita sampai setengah itu dalam jangka waktu berapa lama untuk apa data itu supaya kita jadi tahu ini harus diulang diminum kapan gitu ya jadi Bapak Ibu ini sekalian belok sedikit dari dari pembicaraan jadi kalau ada obat-obat yang harus diminumnya sehari sekali ada yang sehari dua kali ada yang sehari tiga kali itu ada dua yang yang dilihat dosis di dalam plasma di dalam darah kita itu berapa maksimalnya dan dia akan bertahan berapa lama itu yang mendapatkan suatu obat harus diminumnya sekali atau dua kali atau tiga kali jadi jangan ngatur-ngatur sendiri loh Bapak Ibu misalnya ya kata dokternya ini diminumnya sehari tiga kali lalu kita takutkan wah ini obat keras nih gitu obat keras kalau saya minum kebanyakan takut nanti ginjal saya rusak gitu ya lalu sendiri ngatur dokter bilang tiga kali Bapak Ibu ah sekali aja itu ngajian dosisnya gitu ya lalu satu lagi tadi pagi juga saya dapet klien yang cerita saya minum obat kolesterol saya minum obat kolesterol yang ringan-ringan yang ringan-ringan itu apa yang dosisnya kecil yang dosisnya kecil dibilang gitu-gitu saya bilang kenapa kok bisa berkesimpulan seperti itu karena dia membandingkannya gini Pak Jarot kalau antibiotik itu rata-rata 500 mg 250 mg gitu ya paracetamol 500 mg nah kalau si obat kolesterol itu misalnya golongan statin gitu paling-paling cuma 5 mg berarti 10 mg jadi dia bilang ini ringan kalau yang itu gitu saya bilang nggak bisa tidak bisa membandingkan mg untuk obat yang golongannya berbeda karena angka itu tidak menjelaskan yang 500 lebih berbahaya dari yang 10 nah kurang lebih begitu mungkin Pak siapa tadi yang bertanya tentang daun pandan begitu Pak saya nggak bisa komen karena itu nggak ada di Pak Kem Kedokteran ya kalaupun di Herbal Chinese Herbal Medicine saya lebih kalau Chinese Herbal Medicine agak berbeda filosofi dengan Herbal lokal Indonesia jadi kalau Herbal Chinese Herbal Medicine itu kita pakai filosofi ada Kaisar ada Perdana Menteri ada Prajurit kurang lebih seperti itu nah bahan-bahannya pun perlu saya tentukan mana yang jadi Kaisar mana yang jadi Perdana Menteri karena itu nanti berbeda bahannya bisa sama aja misalnya temulawak kencur daun kelor misalnya gitu ya daun pandan tapi ketika saya butuh efek dari si daun pandan ini sebagai efek utama dia harus dijadikan Kaisar gitu nah itu dari miligramnya dari timbangannya dan juga dari urutan mengolahnya itu itu berbeda jadi misalnya ada bahan yang ada lima gitu temulawak kencur kelor daun pandan kumis kucing nah kumis kucingnya ditaruh di terakhir di masalah terakhir dengan kumis kucing pertama itu nggak sama efeknya tidak sama gitu nah itu tidak ada di dalam filosofi jamu lokal Indonesia gitu ya rata-rata Chinese Medicine nggak pernah single herb itu jarang tidak pernah satu komponen selalu beberapa karena mereka harmonisasi agak lain dengan yang lokal Indonesia kan misalnya kumis kucing sendiri Pak Jawa tadi daun kelor sendiri ya itu nggak salah sih masih-masih nggak salah hanya apa sebagai nutrisi aja sebagai makanan aja Pak ya bukan obat bisa Pak bisa sebagai obat kalau dimakan terus-terusan dia menjadi obat cuma ya untuk apapun jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang bergumul dengan kesehatan atau apa ada grup grup Binaan Pajarot ini luar biasa bagus gitu ya nah cuma saya menekankan satu hal tidak ada satu metode yang benar-benar cocok untuk semua orang jadi Bapak Ibu perlu lihat jangan langsung gini oh metode BIMPOP jelek nih ke saya gitu bukan metodenya badannya sedang dalam kondisi yang tidak bisa dalam pakai metode itu itu akan bagus di 70% populasi 30% adalah tugas kita-kita ya kami-kami semua yang untuk menganalisa oh cocoknya pakai yang mana gitu mungkin kondisinya sedang asidosis sedang alkalosis sedang lembab sedang panas kurang lebih seperti itu iya oke jadi emang setiap orang itu unik ya teman-teman juga obat barat pun kimia pun biasanya kalau dokter itu misalnya diabetes lah katakan kasus diabetes wah pakai metformin saja ada dampak katel-katel lalu dikombinasi dengan glimeperid atau genumet sama juga antioksidan itu sebenarnya ketika 12 macam contohnya lagi yang di BA Group kebetulan belum lama saya pos saya pos mengenai antioksidan super yang disebut dengan super oksid dismutase nah itu kan diproduksi oleh tubuh sendiri tapi di Jepang kan penelitiannya lewat ekstrak nah ini ketika herbal hanya dimakan begitu saja menjadi sebuah jamu tapi ketika apa yang ada di dalam herbal ya dalam biji-bijian di ekstrak sudah sampai berteknologi biomolekuler nah ini akhirnya hasilnya itu sudah hampir setara dengan obat bahkan kalau misalnya yang lebih suka hal alami malah menjadi lebih tinggi daripada obat kimia nah maka di Jepang itu ada 12 macam antioksidan yang digabung menjadi satu dan di jurnalnya kan sudah sampai dijurnalkan dipakai di puluhan rumah sakit berani mengatakan itu setara dengan superoksid dismutase nah ini emang sekarang ini teknologi itu mulai digunakan oleh banyak negara untuk menggali potensi-potensi dari alam ya dari herbal sehingga mulai dari tadinya cuma level jamu seperti Pak Gunadri katakan tadi udah naik ke kayak ya menjadi biofarma menjadi farmacorp menjadi bahkan dengan teknologi nanocluster ekstrak sekarang teknologi ekstrak itu luar biasa bisa ekstrak lewat fermentasi bisa ekstrak secara mikrosel untuk dikumpulkan jadi ada yang misalnya gini Pak ini kok suplemennya mengandung kedele saya itu bukan mengandung kedele cuma kalau kedele diserbukan aja murah banget tapi diekstrak misalnya lisinnya diekstrak apanya lagi dari laktoferinnya dari kolostrom jadi itu bukan kolostrom dicampur-campur susu kolostrom dikeringkan enggak ya susu kolostrom itu diekstrak karena diekstrak cuma diambil bagian yang diperlukan nah memang kalau zaman dulu itu ada ekstrak yang yang sederhana misalnya kan kita tahu bahwa pemanasan itu merusak tapi tidak merusak semuanya vitamin rusak oleh panas enzim apalagi 40 derajat rusak tapi beberapa antioksidan tidak rusak oleh pemanasan makanya ada jamu godok misalnya justru itu untuk membunuh membuang yang tidak dibutuhkan sehingga lewat perebusan itu maka justru akannya terekstrak terkumpulkan yang dibutuhkan yang tidak rusak oleh pemanasan nah ini memang kalau di tradisional Chinese Medicine atau bahkan di Jawa juga kan ada yang namanya jamu godok itu kombinasi beberapa herbal beberapa empon-empon nah itu kan memang parisan dari ribuan tahun mereka mereka berdasarkan pengalaman turun-temurun cuma sekarang ini memang bersyukur teknologi itu luar biasa dan yang tertarik dengan dengan kemampuan akan rempah-rempah akan herbal Belanda kan datang disini udah 400 tahun dan kita udah merdeka cukup lama tapi dulu kan kesini carinya rempah-rempah memang rempah-rempahnya dimakan habis sampai sekarang diteliti sama mereka di ekstrak sama mereka untuk akhirnya ya memang muncul yang kimia itu sintesis dari apa yang ada di rempah-rempah yang ada di herbal tapi tetap ada yang tetap sampai sekarang ini tetap berfokus memang pada herbal rempah-rempah nah saya sengaja mengundang Pak Gunadi ketika saya tahu backgroundnya seorang dokter tapi berkecimpung dalam traditional Chinese medicine berbeda dengan yang pernah kita serial juga Pak Michael Sungyardi dia backgroundnya Sarjana Listrik dia lebih bahasnya mengenai meridian-meridian energi-energi backgroundnya fisika lalu membedah traditional Chinese medicine sisi yang menarik lagi yang lain lagi akhirnya kita diperkaya dengan pengetahuan kesehatan jadi mungkin itu yang kita bisa pengen saya pengen hadirkan untuk memperluas bawasan kesehatan kita oke itu dari saya tambahan ini ada beberapa bahasan mungkin tadi soal asam urat atau ini yang rematik Pak dokter saya kena rematik RA sudah tahun ke-6 dengan obat dokter tapi masih sering kambuh minta saran dokter Gunadi untuk rematik kalau rematik kalau saatnya sudah didiagnosa artinya bukan suspek bukan cuma dugaan artinya sudah ada data laboratorium tentunya saya supaya saya bisa menjawab lebih lebih detail tepat sasaran tapi kurang lebih ini gini saya pribadi sebagai dokter berprinsip bahwa sebisa mungkin kita mencari akar permasalahan dari mana jadi diagnosa apa itu diagnosa rematik itu memang harus dibuat karena dunia pendokter mengaturkan itu dan ada protokol tapi ada hal-hal lain yang secara testimoni bahwa kita menjalankan lifestyle itu bisa mengupgrade tingkat kesehatan kita menjadi lebih baik ya yang saya bekali pada hari ini yaitu awareness dari bapak ibu teman-teman semua yang concern dengan hidup sehat coba perhatikan dengan bahan-bahan bahan-bahan dimana dikonsumsi pengalaman praktek saya itu semua gak jauh-jauh dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut soalnya karena makan itu adalah fungsi kita yang memang harus kita jalankan sehari-hari tiga kali ada yang dua kali skip sarapan misalnya nah pemilihan makanan itu amat sangat menjadi tantangan buat kita buat kita semua di saat-saat seperti dimana industri makanan sudah amat sangat luar biasa jadi banyak makanan yang secara nilai nutrisi itu secara pelabelan itu gak sama ya sebagai contoh yang tadi asal mengandung bahan natural itu boleh disebut natural natural food dan itu bisa mengecok ya seperti kasus yang karagenan atau ganggang merah itu lalu juga bagaimana bapak ibu atau bu agatan khususnya yang bertanya pola makan kalau saya selalu memperhatikan itu lalu pola BAB ya Chinese Medicine melihat itu karena proses pembuangan kita harus lancar ya kalau pemahaman dari dunia kedokteran barat kadang-kadang waktu dulu itu saya diajarkan bahwa kalau terbiasa BAB dua hari sekali dari kecil ya berarti memang kebiasaannya seperti itu gitu memang gak salah sih gitu ya karena sudah biasa seperti itu tapi Chinese Medicine enggak dia menyatakan kita BAB harus minimal satu kali sehari bahkan jamnya pun ditentukan harus dipagi ya kenapa karena body clock badan kita pagi-pagi itu adalah jamnya paru-paru dan usus besar nah jadi kalau orang yang BAB sekitar jam 5 sampai jam 7 itu adalah yang terbaik gitu nah ini pola ini secara secara budaya pun berubah loh Pak kenapa saya rutin Pak jam 5 Pak nah terus konsistensi si BAB itu juga penting saya mohon maaf nih sekarang suka tanyanya betil jadi saya bilang maaf ya Pak saya nanya agak jorok saya bilang tuh BAB nya gimana bentuknya normal silinder begitu ataukah keras di awal lembek di akhir ataukah hancur ataukah apa kecil-kecil gitu itu semua ada artinya sebetulnya gelam apa enggak gitu ya Pak ya kalau saya dulu belajar hati-hati ya kalau BAB kita sudah kayak kotoran kambing kecil-kecil bulat-bulat gitu hati-hati itu kanker gitu ya kanker usus sebelum kesitu sebetulnya ada proses dulu gitu sebelum kesitu betul kalau orang sudah ada ada apa tumor di kaloran cerna di usus besar itu bisa seperti itu tapi banyak yang belum nyampe ke kondisi itu sebetulnya ada sesuatu itu tuh apa yang ada di dalam badan kita badan kita tuh ngasih tau dari apa yang kita keluarkan dari badan jadi buat Bu Agata sekali lagi Bu komennya saya nggak bisa detil yang pasti kalau seandainya diagnosa kedokterannya sudah ajak gitu ya artinya memang sudah positif seperti itu obat tetap dilanjutkan tapi kita merunut ulang lifestyle Bu Agata sehari-hari gitu itu harus dicek pemilihan makanannya seperti apa sesuai dengan tema ini jadi tema saya sampai terakhir sesi Pak Jarod itu temanya sama sebetulnya sudah sehatkah gaya hidup Anda nah saya ingin membangkitkan awarenessnya itu dari waktu sesi pertama kan tentang minyak ya bagaimana kita mengolah itu sebetulnya banyak sekali hal microwave itu pengaruh gitu ya bahwa kalau sayuran masukkan dalam microwave itu nutrisinya hilang 90% ya kondisi apa sayurannya tetap sama gitu nggak beda jauh tapi nutrisinya tinggal 10% nah itu yang menjadikan kenapa kok suplemen-suplemen di titik itu bisa membantu gitu gitu ya Bu Agatha iya karena microwave itu radiasinya besar sekali ya teman-teman ya gelombang radiasinya tinggi banget kalau pakai alat ukur itu yang tinggi itu microwave lalu hair dryer kalau itu itu gelombang elektromagnetiknya radiasinya tinggi sekali ya jadi kalau yang suhunya tinggi ada orang yang merasa bahwa saya makan sehat sekarang nggak pakai minyak tapi pakainya air fryer sama aja bohong itu dia 250 derajat itu rusak semuanya itu nutrisinya gitu ya jadi makanya ya dulu soal air fryer pernah dibahas sama dokter Elizabeth Subrata harapan saya itu ya kita menjadi orang yang lebih concern dengan kesehatan cara masaknya benar ya ini juga tadi saya sebut ya air fryer itu ya suhunya ketinggian walaupun nggak pakai minyak tapi nanti bisa dilihat di modul yang namanya Aegis Aegis itu anti-glycomic index nilai seberapa makanan menghasilkan radikal bebas jadi makin tinggi nilai Aegisnya berarti makin tinggi memicu inflamasi nah standar aman itu di bawah 5.000 nah ketika digoreng waduh itu nilai Aegisnya naiknya berkali lipat ya sebenarnya goreng sebenarnya tapi juga dengan pemanasan ya termasuk itu yang namanya air fryer ya itu udah pernah dibahas nanti kalau nggak saya pause ulang ya mengenai Aegis Aegis yang merupakan bahasan mengenai makanan pemicu inflamasi karena penyakit itu ya akarnya inflamasi sampai kita olah nafas anti-inflamasi setiap pagi tapi kalau makanannya makanan yang memicu inflamasi gitu ya oke tapi hari ini kita batasin ya mengenai pengawet pewarna mungkin saya akan membawa kembali kepada topik yang dibahas hari ini ya tadi banyak dikala sampaikan mengenai pengawet pewarna nah itu kebetulan memang saya S1 saya sarjana S1 saya itu mengenai teknologi pangan dan gizi itu ya yang dibahas itu ya dan itu sebenarnya ya karsinogen gitu ya karsinogen itu memang ada batas aman ini aman kok gitu ya kan memicu kanker kalau melampaui ambang batas tapi kita tanpa sadar menumpuk setiap hari apalagi kita detoknya nggak jalan dengan baik detok itu kan bisa lewat BAB kalau itu namanya detok di saluran pencernaan detok bisa lewat gencing mekanisme ginjal lalu mengeluarkan cairan lewat gencing detok lewat keringat tapi detok itu yang bekerja ginjal liver liver bekerja pada jam 11 sampai jam 1 maka jam 11 harus deep sleep maka jam 10 harus tidur jam 5 pagi bangun lalu beol 5.30 saya olah nafas tapi sudah mengatur hidup saya cukup lama dari tahun 2009 menyesuaikan dengan jam-jam tubuh jam organ tubuh silkus silkardian itu juga bagian dari pola hidup yang kita satu-satu kita bahas jadi nanti yang air fryer kita gak bahas panjang lebar lagi pernah dibahas soal air fryer soal slow cooker nanti tak pos ulang aja DBA Group mengenai EGIS mengenai microwave itu pernah dibahas jadi yang pernah dibahas kita tidak kita tidak bahas ulang mungkin ini satu aja nih pertanyaan yang ditanyakan karena memang jadinya sebenarnya saya harap banyak pertanyaan mengenai pewarna pengawet penyedap rasa tapi sebenarnya saya gak sebut air-rex tapi kalau misalnya saya pergi keluar kota lalu ditaruh di hotel bintang 5 saya masuk kamar wah di kamar saya sudah disediakan gitu ya naneka roti kue yang merek terkenal mewah wah rasanya enak banget kalau enak banget udah pasti kimia gitu ya jadi saya bilang sama Panitia mohon maaf ya itu rotinya tak kasih satpam hotel saya gak makan lain kali kalau saya dateng saya sudahin buah saja gitu ya jadi saya sudah emang cukup lama di rumah saya pun sejak saya menikah tahun 90 tidak ada monosodium glutamat apapun mereknya pembantu baru dateng harus diedukasi diem-diem dia beli lalu kita buang kita buang kita buang kita buang gitu ya suruh bawang putih yang banyak-banyak suruh pakai rempah-rempah yang banyak-banyak gitu ya jadi kalau kalau kita atau teman-teman ngeliat ya kemarin saya beberapa grup gak belum semua grup saya post kegiatan saya bulan Mei banyak orang ngeliat agenda saya bulan Mei ngeliat agendanya sudah pusing tapi stamina saya itu tinggi sekali karena memang saya menjaga kesehatan secara ekstrim atau secara sungguh-sungguh sudah dari lama termasuk menghindari yang namanya pewarna perasa pengawet seperti yang diajarkan hari ini karena itu karsinogen itu artinya kalau detok kita gak bagus bisa memicu kanker tapi kan siapa yang menyamin detok kita bagus sudah minum air banyak-banyak gitu ya tapi kalau detoknya gak jalan karena faktor stress faktor masalah hatinya gak lepas dari kekecewaan kepahitan Anda simak di moduli detok apa-apa yang mempengaruhi kesembuhan holistik itu adalah kesembuhan yang mengajarkan semua aspek untuk membuat sistem tubuh ini bekerja mesin tubuh bekerja mesin detok bekerja detok ada jamnya detok ada organnya detok ada kondisinya jadi kalau teman-teman rajin menyimak pelajaran-pelajaran yang kita hadirkan saya harap itu bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik sebagai penutup saya serahkan ke Pak Dokter untuk memberikan pesan penutup Pak saya pesan penutup dari sini dulu ya Pak saya gabungkan ini beberapa pertanyaan yang kita buat semua kalau BAB lancar minum sesuatu seksi minisi atau apa saya itu gak tahu isinya apa tapi intinya gini banyak masyarakat salah bahwa mereka menganggap BAB setiap hari lancar rutin dengan cara apapun asal bisa BAB berarti lancar jadi kalau BAB bisa tiap hari tiap pagi karena minum dulu kolak atau pakai sesuatu itu berarti tidak lancar beda ya jadi proses ini harus alami kalau tidak alami dicari penyebabnya bukan menyelesaikan dengan tambahan sesuatu yang untuk memaksa itu akan membuat fungsi alami dari defekasi dari BAB malah terganggu itu satu so kuker itu sangat bagus tapi dalam kondisi tertentu Bapak Ibu karena dia secara nutrisi tetap terjaga tapi kalau terus-terusan sifatnya seperti itu makanan-makanan yang dimasak tanpa waktu yang lama itu mengandung histamin tinggi jadi nantinya akan terjadi semacam reaksi alergi jadi balik lagi ke yang tadi tidak ada satu pola yang benar-benar 100% bisa untuk semua harus dibalikkan ke kondisi dan keluhan dan kalau perlu mungkin dipanyakan sama orang yang mengerti kasus itu supaya bisa dipandu microwave tadi sudah dijawab lalu menyimpan makanan dalam waktu yang lama tidak disarankan lalu masuk ke freezer sekali lagi prinsip freezer menghambat proses pembusukan tapi proses pembusukan tetap terjadi memang bisa lebih lama tapi saya tidak menganjurkan jadi kalau masak cukup untuk 12 kali yang disimpan terlalu lama pesan saya yang terakhir yang berkaitan dengan topik hari ini adalah Bapak Ibu harus belajar mencermati setiap label dari makanan tidak semua label yang ditulis natural lalu non-fat low-fat itu betul-betul menyehatkan tapi itu hanya satu satu keharusan dan regulasi mengizinkan ditulis seperti itu tidak ada yang salah tapi kitanya yang perlu memperhatikan jadi dicek ke kondisi diri sendiri kalau Bapak Ibu sudah ada comorbid ada kanker ada diabetes ada gangguan liver lalu ada eksim nah perhatikanlah kalau seandainya masih mengandalkan obat artinya obat hanya untuk menjaga supaya progresifitasnya tidak bertambah tapi penyebabnya mungkin masih kita lakukan terus-terusan salah satunya adalah yang tadi memasukkan komponen-komponen penambah aditif pewarna perasa penstabil yang bikin jadi kental yang bikin jadi empuk yang bikin jadi warnanya menarik nah itu secara regulasi diizinkan kita yang harus bijak untuk tidak terlalu sering atau terus-terusan atau dosisnya jangan terlalu banyak sesuai dengan taktalan yang diambilkan ini itu ya pesan saya mudah-mudahan bisa dimengerti sum kali ini oke terima kasih Pak Gunadi jadi teman-teman kita gak bisa bahas semuanya tapi sudah cukup panjang waktunya pun kita lewat dari jam 9 tapi kita dengan Pak Gunadi akan ada 5 sesi masih ada waktu nanti akan diumumkan lagi setau ingat saya kita akhir bulan Mei ada lagi dan Juni masih 2 kali lagi kita belajar mengenai pola hidup sehat apakah sudah sehat gaya hidup atau pola hidup kita dari sudut pandang tradisional teknis medisin tadi banyak pertanyaan sehubungan dengan cara memasak maka nanti saya akan janji untuk pos ulang kalau ini rekamannya saya pos besok sabtu maka minggu saya akan pos yang dari Bu Dokter Elizabeth Subrata dokter dengan latar belakang farmakolog lalu akhirnya lebih mendalami ke cara masak kalau beliau memang mengajar cara masak itu detail mana yang slow cooker mana yang mentah mana yang dimakan mateng mana yang setengah mateng mana yang light cooking mana yang harus dimasak sampai mateng karena sayur pun cara masaknya berbeda-beda itu saya lihat selama ini presentasi atau pelajaran dari Dokter Elizabeth Subrata menurut saya hampir-hampir perfect mengenai hal itu karena kita pernah kita pernah ada sesinya jadi saya ingat karena sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya akan pos ulang karena memang ada anggota-anggota BA Group yang baru yang gabung sebelum serial dari Dokter Elizabeth Subrata terima kasih untuk Pak Dokter Gunadi selamat malam jadi berkat bagi banyak orang selamat malam teman-teman kita jumpa lagi nanti dalam webinar selanjutnya kita akhiri bareng-bareng saya end Zoom-nya terima kasih